Jenasah Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas dimakamkan di Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Tisar Ruwa Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore, Menko Polukam Hadi Cahyanto bertindak sebagai Inspektur Pacara. Profesi pemakaman dilakukan secara kenegaraan. Selain keluarga, turut hadir pula sejumlah tokoh seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa. Sebelumnya jenasa telah dimesemayamkan di rumah duka sekaligus disalatkan di Matraman, Cekara Timur. Presiden Jokowi sempat bertakziah ke rumah duka. Presiden Jokowi sempat bertahun-tahun yang telah berpulang ke Rahmatullah. Tadi pagi almarhum Bapak Dr. Haji Hamzahas dalam usia beliau yang ke-84 tahun. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang... Kehilangan salah satu putra terbaik bangsa hari ini. Jasa beliau besar, baik dalam ikut memimpin negeri ini, maupun perjuangan sebelumnya, di dunia politik, di dunia dakwah dan sebagainya. Semoga beliau diterima oleh Allah SWT. Diampuni segala kekhilafan dan dosanya, diterima semua ibadah dan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!